Sekarang cuma dengan satu jari, semua urusan listrik langsung beres, res, res! Download PLN Mobile di handphone kamu! Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa pada Rabu siang 15 November 2023 di Dermaga Teluk Lamong, Surabaya, Jawa Timur. Impor jagung pakan ini diimpor untuk memenuhi kebutuhan pakan secara nasional yang kini harganya masih melambung tinggi. Inilah proses bongkar muat jagung pakan ternak dari kapal Tan Bing 59. Berbendera Vietnam di Dermaga Teluk Lamong, Surabaya, Jawa Timur. Rabu siang. Kedatangan perdana jagung untuk pakan ternak sebanyak yang 21 ribu ton ini. Akan digelontorkan ke daerah yang menjadi kantong-kantong peternak seperti tulungagung dan belitar. Menurut Budi Waseso Direktur Utama Perumbulog, untuk tahap pertama hingga bulan Maret, import jagung akan didatangkan sebanyak 250 ribu ton, dari total semuanya kebutuhan jagung untuk pakan ternak skala nasional, sebanyak 500 ribu ton. Dengan impor jagung ini diharapkan harga jagung pakan di pasaran bisa stabil. Ini kan kita butuh jagung untuk suplai pakannya peternak mandiri. Jawa Timur ini yang termasuk terbesar membutuhkannya. Nah kita yang beberapa wilayah juga kekurangan jagung untuk pakan. Untuk harga jagung pakan di pasaran saat ini mencapai 7 ribu rupiah. Padahal harga acuan pemerintah, hab yang ditetapkan oleh pemerintah sebesar 5 ribu rupiah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sekarang cuma dengan satu jari, semua urusan listrik langsung beres, res, res! Download file and mobile di handphone kamu. Sekarang cuma dengan satu jari, semua urusan listrik langsung beres, res, res! Download file and mobile di handphone kamu. Pet Festival 2023 telah berlangsung pada tanggal 10 hingga 12 November 2023 di Rumah Sakit Hewan Pendidikan Universitas Aylangga. Kegiatan yang berisikan berbagai lomba berhasil menarik perhatian masyarakat, diantaranya lomba ketangkasan anjing dan pelatihan grooming. Hari pertama Pet Festival berisikan kegiatan street fading di area kampus Dharma Wangsa B. Unair, pembukaan pet festival serta peresmian pelayanan 24 jam RSHP Unair, hingga talk show mengenai pro-kontra sterilisasi pada hewan. Wakil rektor bidang akademik, mahasiswa, dan alumni Universitas Aylangga, Prof. Dr. Bambang Sektiari Lukiswanto di ADRH, mengatakan bahwa pet festival dapat menjadi sarana rekreasi bagi masyarakat dan hewan kesayangannya. Selain itu, kegiatan ini merupakan usaha dalam menjalin relasi, hubungan antara stakeholders dan rumah sakit hewan bisa saja terjadi di luar penyediaan layanan kesehatan. Selain itu, kegiatan ini merupakan usaha dalam menjalin relasi, hubungan antara stakeholders dan rumah sakit hewan bisa saja terjadi di luar penyediaan layanan kesehatan. Prof. Bambang menambahkan, besarnya kontribusi masyarakat yang hadir dan mengikuti berbagai perlombaan serta kegiatan pet festival dapat meningkatkan awareness masyarakat terhadap kondisi kesehatan hewan kesayangan. Selain itu, pet festival ini dapat menarik masyarakat untuk membawa hewannya berobat ke RSHP Unair. Di sela-sela acara para peserta juga menyaksikan atraksi oleh anjing K-9 atau anjing pelacak milik kepolisian. Anjing yang bernama Jager tersebut menunjukkan simulasi menangkap penjahat yang berusaha melarikan diri. Farid Armand, Surabaya TV Sekarang cuma dengan satu jari, semua urusan listrik langsung beres, res, res. Download file and mobile di handphone kamu. Sekarang cuma dengan satu jari, semua urusan listrik langsung beres, res, res. Download file and mobile di handphone kamu. Halo, dulur. Saiki, boleh kabin nonton drama Korea terpopuler. Wih, gak perlu bingung mani soal drama Korea favoritmu. Bakalane hadir ng layar kolco omahmu? Tuh, misalnya. Ya, ini kali jadetahnya ya. Terima kasih telah menonton Satu jari, semua urusan listrik Langsung beres, res, res Download file and mobile di handphone kamu Wali kota Surabaya R.I. Cahyadi melakukan penanda tanganan Rencana Kerja Tahunan Melalui penurusan kerjasama Antara United Nations Children's Fund UNICEF dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional R.I. tentang pemenuhan Konvensi Hak Anak untuk program Child Friendly Cities Initiative Di Gedung Merah Putih Komplek Balai Pemuda Surabaya Wali kota Surabaya R.I. Cahyadi mengatakan Melalui penanda tanganan Kerjasama tersebut Ia berharap kota Surabaya Dapat menjadi kota layak anak Tingkat dunia Apalagi kota Surabaya sendiri Sudah enam kali berturut-turut Mendapatkan predikat utama Dalam penganugerahan dan pemberian Penghargaan Kabupaten Kota Layak Anak Ia menegaskan Penghargaan Pemudaan Konvensi Hak Anak Sangat penting dalam Pembangunan kota yang berkelanjutan Dan berwawasan anak Karena anak-anak adalah Invertasi berharga Bagi masa depan kota dan bangsa Sehingga perlu memberikan Perhatian khusus terhadap Kebutuhan dan hak-hak mereka Karenanya Pemkot Surabaya Terus berkomitmen Mewujudkan Surabaya menjadi Kota yang ramah anak Yang pasti Jadi kita Menteri tangan Dengan CFCI Kita berharap bahwa Kota Surabaya ini Menjadi kota Layak anam anak ya Secara internasional Kita sudah Mencapai kelas utama Enam kali berturut-turut Bahkan kemarin Kalau kelas Kalau paripunnya 900 satu nilai kita 900 kurang satu Tapi sebenarnya Bukan itu tujuannya Kenapa kami Memberanikan diri Untuk internasional Dan satu-satunya di Indonesia Karena kami berharap Bahwa di Surabaya ini Benar-benar Selalu mengutamakan anak-anak Selalu saya katakan bahwa Kita ini hanya menyediakan Dan menjaga Rumah ini Untuk anak-anak kita Maka yang sepuh-sepuh Kayak saya Yang menjadi orang tua ini Ayo berjubahku hari ini Menyiapkan kota ini Untuk anak-anak kita Di masa depan Maka dari itu Kita membangun Surabaya ini Dengan rasa kasih sayang Dan nanti insya Allah Akan di Pandu Oleh UNICEF Dan Bapak Nas Untuk betul-betul Menjadi kota Yang ramah anak Seperti apa Sementara itu Kepala kantor UNICEF Untuk wilayah Jawa Tubagus Ari Rukmantara Memberikan ucapan selamat Kepada anak-anak Di kota Palawan Yang telah memberanikan diri Untuk ikut serta Mewujudkan Surabaya Menjadi kota layak Anak tingkat dunia Apalagi Sejak tahun 2014 Kota Surabaya Terus membuktikan dirinya Untuk meraih Predikat kota Layak Kota Surabaya Datang ke Surabaya Dan bertanya kepada Anak-anak Benar Mau naik kelas Dan menjadi Bukong Disi FCIM Dua anak Ketiga anak Itu melakukan presentasi Secara online Ke Asia Pasifik Mereka menyatakan Mereka Ya benar Ingin menjadi Kota layak Anak tingkat dunia Hari mengaku Bahwa kota Surabaya Juga tak pernah Berhenti bertumbuh Sebab Pemkot Surabaya Terus menguatkan Upaya perlindungan Dan pemenuhan Konvensi hak anak Nyaman Studi Surabaya TV Sekarang cuma dengan Satu jari Semua urusan listrik Langsung beres Res Download file and mobile Di handphone kamu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton